HL, seorang pendeta sebuah gereja di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu siang ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap seorang jemaatnya. Pencabulan diduga dilakukan sejak korban berusia 10 tahun pada 2005 hingga 2011 lalu. Tersangka ditahan karena polisi menduga yang bersangkutan akan keluar negeri. Polisi juga perlu mendalami kasus ini karena tidak menutup kemungkinan ada korban lain. Kasus dugaan pencabulan oleh pendeta HL ditindak lanjuti setelah keluarga korban didampingi aktivis perempuan melapor ke Polda, Jawa Timur pada 2 Februari lalu. Perkaranya ini berkaitan dengan ada salah satu anak pada waktu itu ya, sekitar tahun 2005 hingga tahun 2011 itu ada anak yang dibawa pengawasan dia atau katakanlah murid ya, ini melaporkan bahwa dia dicambuli oleh pelapor ini ya, pada masa masih berusia korban 10 tahun. Dan itu dilakukan berdasarkan keterangan saksi, keterangan saksi dan korban itu dilakukan sepanjang tahun 2000 sampai 2011. Sehingga ini kita kenakan dia undang-undang berkaitan dengan pelindungan terhadap anak itu. Dugaan pencabulan terbongkar saat korban yang kini berusia 26 tahun mengalami trauma berat saat akan menikah. Korban menolak upacara pernikahannya dipimpin oleh pendeta HL, yang tidak lain adalah pelaku kekerasan seksual terhadap dirinya saat masih kecil. Korban ini telah mengalami hal dari usia 9 tahun. Jadi di bawah umur, jadi di bawah umur dia mengalami pencabulan ini. Ketika anak ini dia akan melangsungkan pernikahan dan meminta untuk dilangsungkan di gereja tersebut, dan dia akhirnya menceritakan hal yang semestinya tidak terjadi di tempat ibadah itu. Jadi ini melupakan sesuatu hal yang tekanan yang luar biasa. Tersangka pendeta HL akan dijerat pasal tentang undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Wahyu Pratama Putra, Surabaya.